Ada manajer artis ternama, banget, jualan kerupuk. Karena memfollow up langsung artisnya, artisnya kadang suka slow respon. Akhirnya balik lagi ke manajer, komplainnya ke manajer. Kata manajer, wah kan bukanlah saya. Artis-artis itu yang bikin ribut, settingan, berantem, itu laris di TV. Yang berkualitas, yang bagus, jarang diundang di TV. Karena dianggap tidak rating maker. Artis yang terlibat konstitusi juga banyak sekali. Kenapa sih Mas bisa begitu? Jalan pintas mungkin ya. Yes, ketemu lagi di Ngobrol Asyik. Sekarang bintang tamu saya, ini orang yang ditakutin di dunia perartisan. Dia salah satu juga ketua umum dari Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia, Mas Nanda Persada. Pembina-nya Mas Anang. Nah gimana kabarnya dah? Baik? Baik Mas. Dan tidak baik juga. Kenapa? Industri hancur Mas. Hancur kenapa? Ya, situasi pandemi ini Mas. Kenapa pandemi ini? Teman-teman manajer tuh curhat. Curhat ya? Selama ini kita, dalam pandemi ini kan kita mantap ya. Makan tabungan. Tabungan habis. Udah babak belur. Ini jadi keadaan terparah. Terparah Mas. Artis-artis tuh, banyak yang bilang, udah jual-jual semua alat musik. Sudah mulai jual alat musik? Jual alat musik, jual rumah, jual mobil. Semua. Jual mobil juga. Sampai yang mereka bilang open BO. Open boot order itu maksudnya kerjaan. Aduh. Separah itu. Separah itu. Keliatannya aja masih keran. Kenapa? Itu dari pandangan seorang Nanda Persada yang sudah, apa ya, di dunia entertainment, kamu sampai jadi ketua IMA Rindo. Artinya, teman-teman bisa memaknai bahwa Mas Nanda memiliki, mengerti terhadap industri entertainment Indonesia. tidur enak di musik, atau di tempat lain, artinya kan begitu. Pandangannya kenapa begini? Salahnya di mana? Salah siapa ini? Sebetulnya. Ya, kalau pandemi kita nggak bisa salahkan. Ini ya. Ketidaksiapan teman-teman, artis seniman, menghadapi transformasi era industri digital. Selama ini mereka masih konvensional kan. Job TV, job of air, panggung, masih sedikit sekali yang bikin YouTube channel, bikin social medianya kuat, membranding di sosmed, dengan berbagai macam aplikasi kan. Itu kan bisa jadi income. Betul. Contoh aja menantunya Mas Anang sendiri kan. Rajanya. Rajanya. Apa bisa dibilang gagap industri? Gagap teknologi? Telat. Telat mengikuti perkembangan. Kita harus akuin itu. Dan itu harus diakuin itu. Terlambat ya? Terlambat. Tapi sebenarnya, kalau nggak pandemi, sebenarnya ya sah-sah aja. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Karena banyak artis yang jarang di TV, jarang di api, off airnya nggak berhenti. Banyak. Off airnya nggak berhenti, akhirnya dia tidak mengerti dunia lain selain panggung. Panggung. Bahwa ada dunia lain, yaitu di social media yang luar biasa. Ini apa dibilang yang gagap siapanya? Kan kalau dibilang ada Imarindo, berarti kondisinya manajer dengan artis kan satu. Informasinya nggak nyampe atau gimana? Informasinya sebenarnya nyampe. Kita udah mulai bahas sih. Setiap hari tuh saling sharing gitu. Bahwa industri udah mulai geser nih. Geser. Digital penting nih. Branding social media penting nih. Dari sisi branding, dari sisi endorsement. Dari endorsement. Macem-macem gitu. Cuman memang belum menjadi sesuatu hal yang dianggap penting. Ketika udah jadi pandemi, baru mulai semua orang bikin. Baru ngerti. Youtube channel semua. Youtube channel bikin. Manager juga bikin, karena nganggur termasuk layak. Tapi kan bentuk dari, apa ya, artinya ini di kalangan temen-temen manager maupun artis juga, berarti harus digalakkan. Untuk melek teknologi, melek perkembangan dunia internet. Iya. Banget. Banget. Apalagi situasi sekarang nih, mungkin misalnya lebih panjang mas. Kita nggak pernah tahu nih. Abis alpha, delta, apa ya. Tahu-tahu ada lagi. Delta, fortune, apa lagi. Kita nggak tahu. Gimana? Gimana? Kasian dong temen-temen hari ini. Yang hidupnya di panggung, ini benar-benar tercabik-cabik. Habis, Mas. Habis. Aku sedih loh, dengar ada temen musisi yang tinggal satu gitarnya. Yang tadinya banyak banget. busnya tinggal. Jual satu-satu? Tinggal satu. Jual satu-satu. Terus-terusan. Mobil nggak ada. Segala macem. Udah naik gokar artis banyak, Mas. Udah naik mobil online gitu. Oh my God. Industri kita parah betul ya. Ada manager artis ternama. Banget. Jualan kerupuk. Pake motor. Liling. Sedih aku. Belum lagi kru panggung. Bingung. Karena gini loh, Mas. Karena seniman, itu kan seniman. Dia tuh begitu dibilang, lu bisnis dong. Lu bikin usaha dong. Mereka ya susah deh. Banyaknya nggak bisa, nggak ngerti. Karena emang jiwanya jiwa seni. Cuma disedih di hidupnya gitu. Akhirnya tergagap-gagap ketika harus beradaptasi dengan situasi pandemi ini. Jarang lah multi-talenta kayak Mas Anang yang jarang, Mas. Nggak semua bisa. Menurut aku nggak ya. Aku itu ketemu salah satu sahabatku penyanyi legenda. Ini orangnya sebetulnya, orangnya ini nggak? Inisial. Udah sebetulnya namanya Ari Lasso. Gitu dong. Ari Lasso itu orangnya nggak mungkin akan ber-youtube-youtube ria. Enggak mungkin. Aku tahu dia. Yes, yes, yes. Enggak mungkin kan. Benar. Mana mungkin? Coba. Opo gitu. Mas Dhani juga gitu kan. Opo gitu ya kan. Panggungnya dia waktu belum ada pandemi. Coba. Hampir dia satu bulan paling apes itu 10-15 show. Artinya cuma 2 hari perai nyanyi lagi, perai nyanyi lagi. Terus tuh. Satu bulan. Keliling Indonesia. Akhirnya dia ya tahunnya nyanyi. Bahwa gue cari duit cuma di nyanyi. Tau-tau jadi youtuber. Ada sebuah pikiran yang berarti kalau mau kreatif, mau tetap ya kita di industri ini ya harus membuka diri. Ini apa kurang kurang diskusi apa teman-teman dengan manajer artis atau sesama artis itu apa nggak ada apa namanya ya paguyuban besar seniman-seniman ngumpul. Mas Nanda nggak pernah menginisiasi. Mestinya itu dilakukan mas. Artis-artis itu era aja sekarang kalau collab kan kolaborasi kan. Ketika sering collab, sering support tuh. Sering ngangkat tuh Youtube channelnya. Collab. Itu mungkin solusi. Itu solusi. Itu solusi. Teman-teman Langsung taktokan sama Sulek. Taktokan sama Andre. Jadi duit tuh. Jadi duit tuh. Masuk sponsor. Masuk sponsor. Dapet duit. Duit. Enak dah dia bilang. Aku rasain duitnya. Ternyata enak. Enak kan? Iya langsung ngomong sama aku. Enak juga. Enaknya apa so? Loh nggak kita nyari satu jam di atas bangun sepuluh lagu baru dapet duit. Banyak. Nah ini cuman ngomong ngomong ini di kontrak di kontrak sepuluh episode. Iya. Barangkasuh. Kemarin sepuluh episode kata dia dibesah M6. Lumayan. Sepuluh episode. Aduh. Tapi Yuyun kebahagiaan gak tuh? Kebahagiaan. Aku denger. Yuyun juga. Manager kebahagiaan. Kebahagiaan. Karena ada juga artis yang memanage sendiri digitalnya, sospednya. Oh ada yang begini? Banyak. Dia bentuk tim sendiri. Tapi nggak bicara dengan si manager. Dengan manajernya. Nggak begitu dong? Menurut Bas Enda nggak begitu. Apa tuh gimana? Mestinya nggak boleh dong. Kan ketika ngga branding bareng artisnya bersama. Membentuk nama. Brand si artis. Brand artisnya. Bareng. Ada apa-apa? Manager yang maju. Maju. Nah itu the part of pekerjaan. Nggak sebenarnya sosial media. Nah ini lagi lama juga dibahas sih sama manager-manager. Ketika mereka gak dilibatin. Artisnya jalan sendiri. Pada saat dia punya sumber pendapatan lagu baru dengan bisnis baru. Goodbye. Goodbye. Dia bilang ini aku kerja sama pekerjaan PH lain. Memang bentuknya kerja sama. Padahal disitu ada kontrak kerja sama. Ada sponsor. kan pekerjaan juga kan sebetulnya. Ngerti. Mungkin kontraknya nggak detil. Bahwa yang terjadi dengan si artis Isn Brand bahwa gue manager lu perkara lu nanti bisnis ini bisnis ini mungkin kalau tau-tau kamu jualan sepeda motor mungkin gue nggak ikut. Tapi masih di dalam dunia entertainment mungkin apa jadi salahnya dibilang salah siapa? Ya perkembangan teknologi yang baru ini gagap semua. Gagap semua. Sampai ke kontrak juga lingkup definisi pekerjaan manager dan artis juga. Nggak sampai sana. Yes. Ketika mereka bikin youtube channel dipikirnya ya itu beda cerita tuh bukan job. Jadi nggak melekat. Nggak melekat. Ini fenomena ya. Jadi kemana-mana loh ini. Ini jadi jadi bahasan. Jadi bahasan teman-teman. Aku sih mikirnya gini-gini. Aku coba sebagai artis ya. Sebetulnya kalau memang nggak ada kontrak media tidak ketil bisa terjadi. Bisa. Tapi kalau memang itu isn't brand tapi kalau ngomong dalam keadaan kayak gini mungkin ya sedikit. Namanya manager itu hampir melekat bisa 24 jam artis. Kan diketahui kan terjadi. Mesti terjadi. Jadi banyak yang nggak. Jadi artinya ya kenapa nggak ada empatinya ya kan ini manager gue. Endorse pun banyak loh artis handle sendiri. Artis-artis top. Dia DM langsung sama klien di handle sendiri. Manager nggak dilibatin. Dibilang ya ini kan sosmed gue dia bilang. Kan dulu sosmed itu dianggap ya sosial media aja. Ya. Tidak belum menyangka value-nya itu setinggi sih ini sebesar sekarang. Endorse itu cuma dikasih produk ya di foto atau di videokan barter produk barter masih sifatnya. Belum jadi penghasilan uang. Nah sekarang terbalik tiba-tiba dang industri bergeser sekarang ke digital jobnya. Gede. Satu taruh di feed taruh di story dulu swipe-cuek aja sekarang udah brand-brand brand-brand 10 juta. Ngalahin TV sih kadang iklan. Nilainya. Oh my God. Artinya ini kan tidak bisa disalahkan person by person nggak. Atau nomenklatur pekerjaan nomenklatur pekerjaan nggak. Kita nggak menduga. Kita nggak menduga. Nggak menduga. Itu bijaksana. Pandangannya aku sebagai artis juga kalau melihat ini ya sekarang aku diskusi dengan Nanda sebagai Rp5.000 sangat bijak kalau ini tak terduga. Nggak bisa dibilang ini salah siapa. Harusnya kita ayo adjustment. Ayo adjustment. Tapi pernah diskusi kan dengan sesama manager ketemu sering? Sudah. Tapi belum di announce ke publik. Mudah-mudahan kita ngomong ini bisa. Aku sih berpikir gitu. Gimana bijaknya? Kalau aku bilang gini dia sebagai manager memang yang akan memanasi artis totally atau apa yang kalian lakukan kerjasama tersebut? Kalau memang totally ya harus diskusi kenapa harus terjadi adjustment dan menjadi part of project nya manager karena klien-klien yang direct langsung ke artis-artis itu juga banyak yang ngeluh akhirnya ke para manager ada kejadian juga banyak kita direct langsung ke artisnya katanya oke dijawab sama langsung artisnya di akunnya DM segala macem karena memfollow up langsung artisnya artisnya kadang suka slow respond oh mengeksekusi kerjaan-kerjaan sosial media itu akhirnya balik lagi ke manager komplainnya ke manager kata manager wah kan bukanlah saya bisa juga agensi digital banyak yang mengeluhkan itu akhirnya pada saat mengeluh dikejarnya lah manager dikejarlah manager pada saat kontrak terjalan artisnya langsung sama klien langsung langsung jadi telat posting telat bikin materi ya karena direct makanya balik lagi artis mestinya memang harus memiliki manager di semua artinya sekarang pertanyaannya aku adalah apakah manager seluruh yang di Emma Rindo memiliki pemahaman seluas ini seperti Mas Nanda hampir semua udah mulai nyadar oke dan keluhan itu dibahas di whatsapp group juga di whatsapp jadi Emma Rindo punya whatsapp group whatsapp group dan itu rolling everyday diskusi diskusi ada dua whatsapp group karena saking penuhnya saking penuh bahwa di industri musik Indonesia atau di industri entertainment Indonesia ini manager sudah memiliki tempat sebuah nomenklatur yang jelas bahwa ini pekerjaan profesional dibutuhkan seorang yang mumpuni memiliki pikiran dan waktu betul dan tantangan juga buat manager harus selalu mengupdate industri tantangannya tantangan buat manager makanya Emma Rindo tempat yang tepat untuk saling sharing informasi ada manager musik non musik peran musik ada tidak musik doang peran komedian magician jadi seluruh seluruh jadi kita jadi cross nih jadi cross knowledge akhirnya bagus bagus aku aja banyak belajar mas disitu akhirnya dari yang muda-muda yang udah duluan mulai digital wow anggotanya Emma Rindo berapa sekarang sekitar 400 ya 400 ya itu Jakarta membawai artis ya seribu lebih 400 manager itu yang dibawai Emma Rindo membawai seribu artis lebih seribu lebih karena satu manajemen bisa berapa artis kan ada manajemen artis satu manajemen artis 20-40 termasuk film sinetron nah aku jadi berpikir apa yang salah dari industri kita atau kenapa kok masih pemahaman antara artis dengan manajer ini belum memiliki pakem cuma ada satu hal yang aku unek-unek industri kita entertainment ini entah musik entah non-musik seni peran dan lain-lain itu kurang pencerahan mas kurang pencerahan kurang pencerahan salahnya dimana mas salahnya adalah orang-orang pinter kayak mas Anang ini gak banyak udah di DPR keluar lagi cabut lagi gak nyalon lagi ini diundang sama gue diajak terus kan banyak sebetulnya gak kerang komunikasinya mas Anang tuh orang komunikatif banget mas Anang tuh punya kepedulian itu aku guna jilat-jilat aku minum enak ya karena dari dulu yang begitu mas sebelum Ima Rindo pun selalu kita ngobrol kepedulian orang-orang kayak mas Anang ini artis-artis yang peduli terhadap profesinya manajer-manajer yang peduli terhadap profesi manajer yang mediasi komunikasi itu gak banyak masalahnya artis kalau lagi di atas sibuk kerja job udah sibuk sendiri jadi jarang mikirin habitatnya membangun komunikasi untuk profesi yang lain menjadi turun tensinya musisi aja sama musisi ribu sendiri ya pasti tetap ke DPR meskipun kadang-kadang ngolok-ngolokan iya kita kan kesel-kesel ketawa-ketawa dia kan dia niatnya baik cuman komunikasi juga ada yang suka aneh ada yang pintar-pintar pinter pinter haso pinter yovi pinter sabdi abdi pintar pejabat lagi sekarang jadi pemisah hari jadi apa apa sih menurut nanda harus bagaimana sih sebetulnya kita harus ngapain sih enaknya supaya kita di dalam masa pandemi ini ayo rekonsoliasi nanti kan takut ada pandemi ulang Indonesia harus belajar dari Korea Selatan mereka bikin Hallyu Project Hallyu Project pemerintah bersama pelaku industri membuat proyek bersama pelaku industri ekonomi kreatif bikin program akan menginvasi dunia layak seni dan budaya drama Korea K-pop habis itu masuk produk-produk mereka kenapa Indonesia gak bisa bikin kayak gitu salahnya dimana siapa yang salah siapa yang bertanggung jawab siapa dong itu dari pandangan Anda gimana kita harus ngomong aja ini kan temen-temen daerah gak apa-apa nih ngomong apa-apa harus kalau dibilang salahnya pemerintah gak juga pemerintah bikin backraft sudah ada badan ekonomi kreatif tapi kenapa gak jalan kenapa gak gak bisa gak works untuk seperti kemen perekraft kementerian pariwisata ekonomi kreatif pariwisata kenapa kenapanya tuh kan mestinya itu beda banget kan oh i see oke jangan ke situ dulu deh oke ntar sensitif tapi kan badan ekonomi kreatif ada dulunya jadi nomenklatur kita ada di kreatif kita ada di kreatif sekarang bingung ngomongin film ngomongnya ke ke pariwisata ekraf ke ini ke dikut dikut tapi bukan ngomong di pariwisata ekraf iya bingung gitu loh sebetulnya ya berarti butuh sosialisasi sosialisasi dan sosialisasi lagi iya dan Indonesia itu hebat kenapa gak bisa kayak Korea Selatan menginvasi dunia dengan seni budaya SDM nya jago-jago ya kan terus budaya tradisionalnya keren oke kuat seribu Korea itu mereka jualan apa mas jualan orang jadi suka makan makanan Korea suka filmnya suka musiknya Indonesia kenapa gak bisa kenapa Indonesia gak bisa aneh ada yang salah berarti berarti industri kreatif nomenklaturnya di industri kreatif ada 17 subsektor di bawah pariwisata ekraf film musik ada disitu ada yang salah ada yang salah ini buat mas Sandiaga Uno mendengarkan mudah-mudahan ini salah satu tokoh industri entertainment Indonesia karena unsur ketahanan nasional itu seni budaya termasuk ketahanan budaya kita diinvasi kenapa kita gak invasi balik dengan cara yang cerdas dan itu menjadi income buat APBN buat negara catatannya bahwa segera pariwisata ekraf membedah 17 nomenklatur ada subsektor ada musik dan industri film dibenahin dengan baik ya dan serius benar-benar duduk bareng duduk bareng this is urgent urgent very urgent dan tidak ada lagi eksklusifisme disitu para artis bersatu semua harus ada rekonsiliasi rekonsiliasi nasional wow menarik karena harus diakuin mas sampai sekarang itu masih ada blok-blokan artis masih masih rekonsiliasi itu hanya di tingkat di elit tingkat elit lihat sosial media masih aja ngomongin 0102 cebong kampres sampai sekarang artis seniman juga mas kemon masih kan udah lewat mestinya tokohnya udah masuk ke dalam satu basket sorry aku ngomongin nih apa adanya itu tuh lagi itu tuh lagi makanya gak berhasil itu termasuk dari bagian unsur kenapa industri kreatif Indonesia problem musik dan film problem oh oke seorang manda persada sorry tapi itu masukan dan bagus itu perasaan anda itu yang aku rasain dan aku denger sendiri dari temen-temen semua oh sama alas geng-gengan mas masih masih lah cobalah sama dani ngomong dihajar sama sana selain ngomongnya dihajar sana padahal dani sama selain udah ngobrol padahal temenan udah temenan sekarang ya aku tau temenan iya yang ribut iya yang ribut netizen abdi sama dani udah iya piye kemas oh my god perlu orang anang-anang yang makanya udah gue bilang kenapa mundur tapi kita memang harus memikirkan di masa pandemi hari ini bahwa industri musik atau industri entertainment kita bener-bener kolaps mas manda punya pandangan seperti itu melihat langsung bahwa manajer gak bergerak artis pun gak bergerak apalagi terus PPKN dipanjangin lagi panjangin lagi mereka masih ngapain baru memulai industri digital youtube bedain shortpad gak banyak belum banyak belum banyak sementara belum jadi income belum jadi karena sedangkan produksi yang mahal beli kamera beli ini SD mahal terus jadi channelnya terus channelnya untuk monetizing nunggunya lama nunggunya lama yang duitnya banyak siapa? artis-artis yang bikin ribut sensasi sosmed aja ya sensasi sosmed aja ribut dulu bikin kasus trafficnya tinggi endorsement banyak endorsementnya banyak gara-gara bikin trending jadi rating maker jadi rating maker diundang sama TV akhirnya itu tidak mendidik kan artis-artis yang bikin ribut settingan berantem itu laris di TV yang berkualitas yang bagus jarang diundang di TV karena dianggap tidak rating maker tidak rating maker jadi memang industri kan memang industri selalu rating maker itu kan dewanya mereka come on jadi mesti gimana kita akhirnya begitu polanya dipake bikin settingan gimmick ribut baru deh laku baru produknya jalan industri musik kita yang juga gak bisa digituin gak mungkin collabnya juga terbatas kalau mulai rekaman disini record label ini kalau gak setuju gak bisa di Youtube lebih seksi wow akhirnya ya seksi jadi sebuah informasi bahwa teman-teman di daerah kan sekarang kayak KOL di daerah ini kan tumbuh tumbuh banyak tiktokers daerah yang keren-keren yang keren-keren entah siapa followernya jutaan endorsementnya banyak pandangan mas nanda terhadap tiktok ya apa fenomena sosial aplikasi sosmed yang bergerak dengan cepat sekarang sekarang cepat mengalahkan yang lain mungkin yang lain menur data efektif tuh jadi itu jadi ajang promosi teman-teman juga bisa banget terutama teman-teman daerah yang bingung mau gimana mau punya bakat entah tau nyanyi entah tau dance entah tau joke lucu parodi macam-macam jadi artinya bahwa hari ini sudah waktunya teman-teman yang di music atau yang lain jadi artis bukan terus lu jadi bintang film tau lu hanya jadi penyanyi tau atau lu jadi seniman tau musik tapi brandingkan diri brandingkan diri semua sosial media di sosial media itu artis hari ini itu artis hari ini dia udah buka nyanyi lagi dia udah reality show-nya udah present diri itu hal yang sangat luar biasa hari ini aku menemukan sebuah pemikiran yang menarik dari masukannya mas Nanda bahwa nyanyi tau pada saat ngalamin masalah begini keimpungan hidup gak akan ruang nah ini buat teman-teman di daerah yang lihat pertemuan kita berdua mikir aja kalau cuma nyanyi tau besok waduh pas kena ada pandemi lagi gak tau covid ini akan model apa lagi yang ada tau 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 kena jegret isinya cuma nyanyi aja nyanyi ditutup semua cafe jegret gak makan royaltinya gak jelas royaltinya aja gak jelas transparansi royalti kemau ada yang mas Nanda pernah ribut tentang hal itu lu gak ini lu kentang dulu sih mas LNKN denger LNK halo teman-teman musisi sendiri yang ngebahas ini sama aku transparansi monitoring royalti sudah waktunya sudah waktunya musisi kelas A loh legend juga ngomong hebat hari ini selamat ya dapet royalti rekor gede banget berapa di cek 20 jutaan mas dengan lagu di mana-mana ya kali mas legend masih aktif loh teman kita juga loh kira-kira harus harus kayak apa ini mas masukannya mas Nanda diskusi dengan teman-teman gimana harus ada sistem transparansi yang jelas sistem transparansi yang jelas teman-teman musisi di whatsapp group ya kita kayaknya ada satu whatsapp group itu semua kayak udah gak percaya lagi transparansi monitoring royalti masa sih reportnya segini dari spotify dari berbagai youtube dari karaoke dari mana dari dulu sampai sekarang jadi ini juga bagian dari bagian yang wajib dilakukan setelah pandemi ada perbaikan harus kalau enggak kalau itu terjadi musisi gak akan susah ini mas ya royaltinya jalan royaltinya jalan di hari tuanya gak ada lagi yang susah hidupnya sakit-sakitan galang dana sedih mas mereka pasti malu mas legend-legend itu sakit galang dana donasi sponsor amal buat yang sakit selalu ya mau sampai kapan mas kita udah punya danuang undang ya mas aku akan ajak tolong mas siapa namanya mas Rizal mas Sandiaga Uno diundang kesini masukan dari mas Nanda saya sampaikan sorry ya tapi itu betul tapi sangat betul itu memang menjadi kegelisahan sampai kapan mau sampai kapan kita industri negara didaya di dalam budaya tetapi kita tidak bisa bicara di dalam industri nya satu hal lagi mas boleh yes royalti seni peran oh yes betul sekali kita selalu ngomong musik-musik musik-musik tapi peran gimana film gimana sinetron gimana tayang ulang wow host talk show gimana itu orang-orang gelisah gak teman-teman itu undang-undang 28 setuju ladan-undang 28 bukan musik pelaku seni peran pelaku seni pertunjukan bagian ada di dalam bagian di situ yang dibahas di undang-undang 28 karena di internasional begitu script writer aja dapet script writer ada terus kapan kita berani memulai war cop contohnya film war cop dari dulu sampai sekarang itu masih menghasilkan uang kita gak tau apakah dapet oke itu royalti kontrak putus zaman dulu terus zaman sekarang juga kontrak putus paling bonus tapi tidak ada yang memulai gak ada yang mengomong ini karena pemain film takut sama PH-nya pemain sinetron takut sama PH-nya ketika dia speak up dia mengajukan boleh gak dapet royalti kalau tayang ulang-lirang dipecat yang ada masih gak dipakai aduh sekejum itu yes tidak seimbang mas Andiaga denger ini dong tapi ya mas Andiaga harus berkoordinasi tapi itu penemen klatur komisi 10 juga sih mas itu ada di sana mas Andi ada di sana bisa didiskusikan komisi 10 temen-temen di komisi 10 bisa dikondisikan untuk mendiskusikan lintas KL lintas lintas KL bisa tidak perlu egosektoral membahas itu karena yang paham siapa di depan gue ini orang yang paham kenapa gak nyaloan ngemaju lagi di depan kasihin temen-temen mas insyaallah 2024 ya kalau disupor temen-temen ya di sana terus kayak ngomong tentang honor artis yang dikelola oleh let's say dengan manajer apakah emang juga manajer memiliki sistem-sistem yang baik seluruh manajer sekarang ada diskusinya tentang hal eh lu manajer harus siapin dong gue tau begini itu jelas ya sejak ada yang baru kita sadar bahwa memang manajer juga harus meningkatkan profesionalnya skillnya knowledgenya update supaya tidak ditinggalin sama artisnya manajer harus lebih pinter dari artisnya kalau gak ditinggalkan karena manajer wajib lebih pinter dari artisnya cari duit cari duit knowledge perkembangan industri bergerak kemana harus lebih dulu paham that's why artis perlu manajer kalau gak ya artis jalan sendiri gak perlu manajer ini kritikan juga buat manajer setuju aku aja masih belajar tiap hari mas nanda backgroundnya cuma jelas backgroundnya apa sih aslinya mas nanda aku ngomongnya ngalur ngitulnya jadu banget apa sih gak aku seriana hukum terus gak sengaja tercebur ke lembah hitam ini lembah enak nanda bersama aduh seorang ahli hukum akhirnya terjur bagal ngomong politik dia jago seorang teman politik banyak tapi gak mas aku mau ke dunia entertainment aja dia mau berjibaku di bisnis ini nah tapi perjalanan legislasinya atau aturan-aturan di pemerintahan yang masih belum sesuai harapan yang dimauin tapi kita dilihat oleh internasional bahwa Indonesia adalah negara super power budaya tetapi tidak berjalan bersama-sama dengan perkembangan yang terjadi ini memang sebuah keunikan Indonesia dengan 17.400 pulau tapi inilah PR kita bersama-sama kita harus memikirkan diskusi marindo nomenklaturnya berarti kan kebadan ekonomi kreatif artinya sekarang kita bicara pariwisata aircraft ini mesra dengan mas Sandi and the gang kita sering diundang dalam diskusi kita kasih masukan juga perkembangan industri cuman ya ketika kemarin kita sampaikan tentang ada masalah gitu ya ketika sorry ya masih aku harus ngomongin pencipta musik dikasih kerjaan streaming harus izin penyelenggara harus izin ke publishing digetok harga tinggi harga tingginya itu melebih harga honor artisnya yang memain penciptanya artis makanya masalah antara publishing dan musik lagi banyak masalah komunikasinya oke jadi komunikasinya wasitnya siapa jadi kalau aku lihat harusnya ada pertemuan pertemuan sering dibikin untuk bahwa pencerahan semua teman-teman tidak terjadi hal-hal sekarang aku tanya deh teman-teman musik ada yang tau gak LMKN itu pun masih sedikit yang memahami LMKN LMK LMKN tau gak mereka udah ngapain aja kerjanya apa mungkin banyak kerjanya aku gak bilang mereka gak kerja cuman tersampaikan gak sosialisasinya itu nyampe gak mereka udah ngapain aja karena kan banyak di sosial media musik sih kayak bingung soal boleh atau tidak meng-cover lagu berapa bersarannya kalau meng-cover aturannya seperti apa itu masih sampai hari ini sampai hari ini musik sih kayak musik itu kayak gak punya bapaknya gak punya orang tuanya nanya kemana anak kayak yang lahir di jalanan aja gitu iya masa sih oh berarti sosialisasi sosialisasi oke kalau cuman diserahkan ke DJKI dan nanya DJKI APBN gak ini politik anggaranya kecil jadi harus KL dengan pariwisatai kraft nah kan paham siapa yang tau ngejawab dia oke menarik menarik tapi ini industri kita kita harus bersabar kita gak mau mikirin gak bisa gak mikirin gak bisa juga karena industri berjalan yang bisnis dapet duit banyak tapi pelakunya gimana itu kan jadi temen-temen yang di pemerintah temen-temen yang di DPR ini sebuah kenyataan yang wajib digali mas Nanders diundang ke komisi 10 diundang untuk ditanyakan mudah-mudahan jadi source-nya temen-temen mudah-mudahan aku abis itu gak banyak tukang baso pakai HT lewat depan rumahku ya kenapa itu ini orang banyak ngomong menyerang tapi ini bagus sebetulnya aku melihat temen-temen di parlemen pada saat itu aku di komisi 10 sebetulnya ini yang dibutuhkan parlemen aku ingat betul bahwa aku di parlemen dulu ini temen-temen kalau aku bilang besok ada ini-ini dateng mau terima gak itu anak-anak di parlemen itu happy selalu bener mas Anang datangin ya temen-temen artis temen-temen kayak gitu yang bagian dari part of the entertainment business banyak yang dateng banyak happy gak temen-temen kita banyak yang dateng orang itu itu aja yang punya kepedulian juga kadang nah terus yang memperjuangkan seni peran mana mas takut mas coba mas tanya pemain film sinetron berani gak mereka perjuangin seni peran dapat royalti kalau tayang ulang gak berani mas terus gimana dapet input itu kalau pelakunya sendiri gak berani speak up betul masuk akal kan iya ini rada aneh sih ada karena gini inget gak kita ada di satu wasa grup ya ada waktu kemas menteri yang lama kita bahas tentang aku bahas royalti seni peran ada temen kita ngomong tentang royalti seni peran di hollywood karena pengalaman dia inisialnya temen kita itu jota slim terus dia menceritakan perjuangan itu ah bisa emang perlu waktu tapi kapan mulainya padahal undang-undang dopelnya udah ada udah ada undang-undangnya ada terus siapa yang kita tunggu terus masa ngomong lagi kita sosialisasi lagi ini wih malu ayo come on come on kalian di industri ini loh ini seorang nanda persadang ngomong begini ini gak main pemain film pemain sinetron boss presenter pelawak komedian come on suara yang mana iya agree aku agree karena ada undang nono pulapan itu hak cipta bukan musik tapi kenapa kameranya diribut musik karena memang musik akhirnya yang bergerak mas nanda ikut waktu itu aku lihat banget dia ikut nemenin anak-anak di badan legislasi nasional dia datang di waktu PR kan kamu datang kembangin dia aktif sekali jadi mas nanda dan ampun dan pusing tetap tetap pusing tetap pusing oke jadi PR kita ini banyak mas banyak mungkin baru di pandemi inilah merasakan bahwa eh come on ayo kita bangun yuk kita bangun udah saat ya mas ini gak bisa ditunda lagi gak bisa hanya ngomong eh pemerintah sosialasi gak bisa lagi gak bisa nanda persadar lakiat jelata bukan siapa-siapa lakiat jelata kenalannya juga ngeri tapi ini informasi ini akan menarik untuk temen-temen di daerah kita ini memang berpulau-pulau dari negara archipi lagu terbesar di dunia ini akan menjadi masukan yang baik bahwa artis nyanyi gak nyanyi harus present dia sebagai brand dia bisa multi-talenta kenapa karena toolsnya untuk multi-talenta itu ready mbak Inul sama-sama mas Adam tiktoknya lihat jalan tuh lucu-lucuan apa keluarga Hermansyah siapa itu aku memang harus kalau gak gak bisa ngapain-ngapain juga itu kan ada contoh-contoh ini adalah hal baik buat temen-temen dan harapannya pertemuan ini juga tadi mas Nanda pun kritis terhadap temen-temennya profesinya dia sendiri tentang manajer manajer juga harus lebih pintar dong cari duit yang pintar dong jagain artis yang bener dong knowledge-nya harus selalu di upgrade kalau gak ditinggalin sama artisnya jangan nyalahin ditinggalin artisnya artisnya lebih pintar udah gak perlu partner dong dalam bisnis kan gitu jadi harapannya mas Nanda nanti ini ganti lagi 2024 ini kan ganti rezim gak bisa gak Pak Jokowi kan gak ada lagi harapannya nanti seperti apa pemimpin yang dimauin oleh Nanda dan temen-temennya cari pemimpin yang peduli semua sektor semua profesi dan seni budaya itu dari bagian dari ketahanan nasional dan itu potensi industri yang besar raksasa masih karena generasi kita sangat kreatif liatlah sekarang di tiktok sosmed di lain-lain youtube sangat kreatif udah mulai menginvasi musik Indonesia udah mulai di dunia 1, 2, 3 udah mulai namanya keluar kenapa itu potensi raksasa itu akan mesti dibangun dibangun ini perusahaan kayak dari negara BUMN gitu ya dibikin gitu satu sektor melalui badan ekonomi kreatif dibikin kayak ejang mengumpulkan the best talent Indonesia number one kumpulin diminif berangkatin ke internasional kayak halnya proyek Korea Selatan menginvasilah seni dan budaya kulinernya menginvasi juga jadi tren di dunia Indonesia kurang apa kulinernya seni budayanya pemerintah bersatu bersama pelaku industri kompak bikin proyek bener-bener serius Mas Andiaga Uno harus kompak bener kan ini kalau kita gak ngomong mumpung ada nanda itu artis-artis rekonsiliasi gak ada lagi 0102 gak ada lagi cembang gak ada di dalam artis dunia gak ada udah lah kita bangun industri ini ke depan mungkin kita susah bareng-bareng sekarang yes waduh coba terakhir pertanyaan kenapa harus punya lebih turah jangan-jangan gue abis ini gue ada ngeri naikin terus keluarga Irmansyah ngeri artis hari ini jangan-jangan gue bangun pagi ditulisan tidak hanya artis bener loh kalau ada politis juga ditulis lambetura ditulis dengan artis sekarang ini sih udah bukan dipotainment lagi jadi lambetura itu berkembang masalah sosial banyak ya fenomena sosial pejabat tidak tatrokes pejabat aneh-aneh aneh-aneh kelakuannya udah ber-transformasi makanya dibilang udah gak tajam banyak yang kesel pengen LT yang dulu yang tajam-tajam itu LT dulu sumpah kalau sampai kita ditulis itu udah mending gue pindah negara tapi by the way aku bukan admin lambe bukan ya manajer aku deket aja deket aja tapi lambe itu berfungsi gak sebetulnya sangat berfungsi gak buat industri ini buat kita-kita ini akhirnya artis takut macem-macem pada faktanya semua promo PH-PH film musik itu banyak placement tapi jadi watchdog-nya kita-kita juga dan juga sebenarnya menjadi alat kontrol sosial perilaku kontrol sosial kalau gak aneh-aneh gak akan ini kok gak akan naik karena kan artis yang terlibat prostitusi juga banyak sekali kenapa sih mas bisa begitu jalan pintas mungkin ya keren-keren loh cantik-cantik kan bisa nyanyi jadi main zonetron Rijal mau cari istri dua kenapa harus begitu gede dan begitu kena kasus manajernya ditanyain wartawan manajernya gak dapet duit oh gak juga diam-diam ada manajernya ada GM-nya ada agensinya manajernya gak tau jadi dipotong lagi tuh ada agensinya manajernya gak tau apa-apa begitu udah masalah manajernya yang kena wawancara media lah mesti ngejelasin bingung ngebranding ulang rebranding itu kerjanya kerjanya manajer lagi kena apes lagi apes lagi yang gak enaknya manajer oh my god jadi itulah yang menorong ada lahirnya Ima Rino aku setuju sih aku gak suka tuh ada banyak artis prostitusi ditangkap bersama manajernya bukan manajer di GM kok enak kah jadi bilang manajer artis iya jadi jelek iya juga ya artis yang memutus mata rantai dengan si manajer nih ketangkap hal-hal yang aneh-aneh gitu datang ngomongnya manajernya adegan-adegan gede aja juga manajernya ketapa itu bukan manajer juga itu GM ini jadi kayak begini dong mas gue kalau ntar jadi manajer gak ada masa depan dong di industri ini bisa begitu gak takutnya jadi begitu kan kalau gak segera bahwa seorang Sandiaga Uno yang ngomong klaturnya ini untuk diskusi dengan kita semua untuk ngomong bagaimana mendudukkan perkara-perkara ini supaya industrinya hebat itu dibutuhkan harus mas Sandi mudah-mudahan denger aja dibutuhkan segera untuk kalau gak bahaya loh kita kinerjanya juga kita kan melihat itu setuju padahal kita siap mas Sandi ini seberapa besar perhatiannya artis ini kita lihat ini sebuah masukan luar biasa terima kasih mas Nanda akhirnya hadir disini inilah ngobrol asing apa aja yang nanti tinggal masyarakat yang menilai wah ini banyak bagusnya masukan enggak ya jangan dibully juga ya maaf ya terima kasih bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax